Yo hai, balik lagi dengan gue Agus di Pergadgetan Di video kali ini gue akan mereview sebuah HP yang sebelum perilisannya itu sangat ditunggu-tunggu oleh Apple Penboy Tapi pas dirilis malah pada kecewa gitu So, jadi ini di HPnya iPhone SE 2020 iPhone SE 2020 ini katanya sih kurang laku Bukan katanya sih, emang bener kurang laku gitu Jadi disini gue akan mereview secara detail HP ini Apakah emang bener nggak worth it sehingga HP ini nggak laku Atau mungkin ada beberapa aspek yang membuat HP ini bisa worth it atau layak untuk kalian beli Desain HP ini mengadopsi desain dari iPhone 7 dan iPhone 8 Sebenernya sih bukan mengadopsi sih, lebih tepatnya mendaur ulang gitu dari iPhone 8 Backdoor HP ini menggunakan bahan kaca dan bezelnya menggunakan bahan aluminium Dengan finishing matte Yang membedakan itu hanya di peletakan logo Apple-nya aja Untuk SE 2020 ini peletakan logo Apple-nya agak turun gitu ke bawah Jadi mungkin desainer dari SE 2020 ini kayak pingin bikin HP baru Tapi iPhone 8 masih banyak gitu stock, hosting-hosting dan lain-lainnya gitu Jadi yaudah tinggal turunin aja jadi SE 2020 Gue pribadi sih agak kecewa ya dengan desain SE 2020 ini Gue berharap sih dulu sih ya pas awal HP ini dirilis sih Pengennya sih dari iPhone X gitu dengan ukuran yang compact Tapi nyatanya ya kayak gini gitu nyatanya Selain desain yang bikin Apple fanboy kecewa gitu Yaitu di layar Ya karena rasio layar HP ini masih berukuran 16 banding 9 Wow di tahun 2022 layar 16 banding 9 Gimana gitu ya Tapi meskipun layarnya cuma 16 banding 9 Tapi kualitasnya ini oke banget sih Untuk resolusi layar HP ini berukuran HD di 750 x 1334 pixel Untuk kualitas layar sih ini udah oke banget sih ya Ya emang kualitas dari Apple sih emang gak bisa diraguin sih Untuk ketajeman, warnanya vivid, kecerahannya pun ini sangat cukup oke banget Meskipun kalian gunakan di bawah sinar matahari langsung Karena kecerahan layarnya itu hingga di 625 nits Buat nonton video atau menikmati konten-konten lain pun ini udah oke banget sih Kekurangannya itu cuma ada di ukurannya aja sih yang kecil banget Karena ukurannya itu cuma 4,7 inci Dan rasionya cuma 16 banding 9 Jadi ya gimana ya untuk scroll-scroll gitu Agak kerasa sempit aja gitu di HP ini Nah ini aspek yang menurut gue Agak jadi pertimbangan sih untuk kalian beli HP ini Karena performa HP ini bisa dibandingin dengan iPhone 11 series HP ini menggunakan chipset A13 Bionic dengan RAM 3GB Untuk performasi ini udah oke banget Untuk menggunakan daily seperti scroll sosmed atau main game pun ini sih sangat oke banget sih Meskipun kalian gak bisa ngebandingin langsung ya dengan iPhone 11 series Karena mungkin akan disunat sedikit sih performanya Karena pengalaman gue pribadi sih main game di HP ini Ketika HP ini mulai panas Itu ada sedikit frame drop Cuma gak terlalu kerasa gitu Ya emang kelemahan HP kompak sih Karena untuk penyebaran panasnya itu kurang maksimal Ya mau gimana lagi gitu Tapi untuk settingannya sih ini mampu di Ultra sih Untuk settingan berbagai game seperti ML atau PUBG Ya tapi balik lagi sih Ketika HP ini mulai panas akan ada frame drop yang Gak terlalu kerasa cuma agak ngeganggu aja sih gitu Gue sih gak terlalu merekomendasikan untuk kalian main game di HP ini Karena gimana ya Layarnya cuma segini gitu Jadi experience kalian ketika main game tuh bakal Gak maksimal gitu Jika kalian bandingkan dengan yang sudah full screen gitu ya Selain yang tadi tuh dari frame drop Ataupun layar yang kecil Ini juga dari daya tahan baterainya Karena ini HP emang boros banget sih Asli Ukuran baterai HP ini cuma 1800 mAh Ya kalian gak salah dengar 1800 mAh Jika kalian bandingkan dengan Android Ini Ya Allah Gak ada sepertiganya gitu cuy Kayak Seuprit gitu Seupritnya doang gitu Jadi ini Ini boros banget sih Tapi tenang Karena Baterainya kecil dan boros HP ini ngecasnya cepat Karena sudah dilengkapi dengan fast charging hingga 18W Pengalaman gue pribadi sih Ngecas HP ini dari 20-80% Itu butuh waktu sekitar 20-30 menitan aja Dengan adapter charger yang sudah support fast charging juga ya Tentunya ya Kalau kalian ngecasnya pake adapter charger 15 ribon ya Enggak Enggak bisa juga Lama juga gitu Berdasarkan pengalaman gue pribadi Untuk daily SOT HP ini dari 100% ke 20% Itu bisa dapet di 4-5 jam Sedangkan untuk main game Mobile Legends Satu kali match Mungkin selama 1 jam lebih gitu Baterai HP ini berkurang di 35% sampai 40% Jadi untuk penggunaan daily dari pagi Ya kalian butuh ngecas 2-3 kali gitu Pokoknya HP ini bisa dibilang sahabat dengan colokan Dan sangat best friend juga dengan powerbank Karena untuk penggunaan daily ini Enggak bakal mampu sih untuk seharian full gitu Jadi kalian butuh ngecas Ya balik lagi tadi 2-3 kali ngecas untuk penggunaan sehari full gitu Dalam catatan ini kalian penggunanya itu yang intens ya Kalau penggunaan kalian cuma sesekali buka whatsapp Atau medsos gitu HP ini cukup baik kok Mungkin bisa bertahan di 7-8 jam mungkin Oke nih kita masuk ke pembahasan yang cukup menarik Yaitu di kamera HP ini Kamera belakang HP ini berukuran 12MP Sedangkan kamera depannya berukuran 7MP Untuk hardwarenya itu ini sama persis dengan iPhone 8 Cuma bedanya ya balik lagi Karena chipset HP ini sudah A13 Bionic Jadi harusnya sih untuk processing image-nya itu Jauh lebih baik di HP ini Nah disini gue ngambil beberapa sampel Foto dan video yang bisa kalian lihat aja langsung Yang gue rekam dengan HP ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke jadi ini hasil perekaman kamera belakang iPhone SE 2020 Dengan settingan HD di 60fps Untuk tone warna entah kenapa sih agak kebiru-biruan gitu Lebih ke magenta sih Untuk Clarity-nya cukup oke Dia bisa menangkap gambar dengan cukup detail ya Untuk dynamic range Ya kadang-kadang agak over exposure gitu sih Tapi dia cepat banget sih untuk Kembali ke normalnya Jadi ini hasil perekaman kamera depan Untuk settingannya itu maksimal di HD 30fps Meskipun ukuran lensanya itu cuma 7MP Tapi untuk hasilnya sih ini masih cukup oke ya Untuk ketajamannya masih cukup jelas Detail-detailnya juga masih cukup oke Untuk tone warna sih ini hampir sama karakteristiknya dengan kamera belakang Jadi gue sempat bandingin sih dengan iPhone 12 Pro Berbedaan warnanya itu hanya di suhunya aja Untuk iPhone 12 Pro itu lebih hangat Sedangkan di SE 2020 ini lebih kebiru-biruan gitu sih Lebih dingin lah Untuk dynamic range-nya ini cukup oke Tapi bukan yang terbaik ya Karena ada beberapa detail yang mulai hilang Atau over exposure Jadi kesimpulannya untuk hasil kamera belakangnya ini cukup oke Meskipun karakteristiknya sih sama ya dengan iPhone 8 Cuma perbedaannya ya balik lagi di processingnya Jauh lebih baik aja gitu Seperti bisa menangkap gambar yang cukup baik Meskipun backlight gitu Dan dynamic range-nya juga cukup luas gitu di hape ini Dibandingkan dengan iPhone 8 series gitu sob Dan ada upgrade yang cukup signifikan juga sih Yaitu di bagian kamera depan Karena untuk perekaman video di kamera depannya itu Sudah dilengkapi dengan EIS Jadi cukup stabil lah untuk perekaman kamera depannya gitu sob Oke jadi apakah hape ini layak untuk kalian beli? Menurut gue pribadi hape ini segmennya itu dikhususkan ya Jadi bukan segmen yang dijual untuk semua kalangan gitu Ini hanya untuk beberapa kalangan aja Jadi hape ini mungkin jadi desain untuk orang yang ingin hapenya compact Nggak neko-neko Desainnya nggak aneh gitu Nggak jadi pusat perhatian gitu Dan performanya cukup oke dengan kamera yang oke juga Hape ini cocok banget sih untuk kalangan atau segmen seperti itu Tapi untuk segmen orang yang beli hape untuk main game Untuk penggunaan yang intens Hape ini nggak cocok banget sih Asli Dengan harga 4 jutaan Kalian beli hape ini menurut gue kurang worth it Karena kalian tinggal nama budget 1 jutaan aja Kalian udah dapet iPhone XR Yang dari segi daya tahan baterai, ukuran layar Jauh lebih baik dari hape ini Meskipun dari segi performa Harusnya sih di atas kertas SE 2020 ini jauh lebih baik Karena untuk XR itu Chipsetnya satu tingkat di bawah dari iPhone SE 2020 ini Jadi kesimpulannya ya ada di diri kalian Oke atau tidaknya hape ini Kalau menurut gue pribadi ya kayak gitu sih Ini segmen hape ini dikhususkan aja sih Bukan untuk semua kalangan gitu So mungkin segini aja ya video kali ini Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian yang Lagi nyari hape gitu di harga 4 jutaan Apakah SE 2020 ini cocok? Ya gitu lah Ya udah mungkin segini aja video kali ini Dan jangan lupa juga untuk kalian memakai masker Menjaga jarak, menjaga kesehatan tentunya Dan tentunya untuk salam gadget Bye-bye Terima kasih telah menonton!